Pesawat yang membawa 72 orang jatuh di Nepal. Pesawat itu terbang dari ibu kota Katmandu ke Pohara pada minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Warga setempat, mengatakan dia menyaksikan dari atap rumahnya menjelang pesawat jatuh, pesawat bergetar, bergerak ke kiri dan ke kanan, lalu tiba-tiba hidungnya menukik dan jatuh ke jurang. Pesawat itu jatuh di dalam sebuah jurang, sehingga bagian tubuhnya terbelah menjadi dua. Otoritas penerbangan Nepal menyebut, kecelakaan itu jadi yang terparah di negara tersebut dalam lima tahun terakhir. Setidaknya 44 orang dilaporkan tewas dalam insiden jatuhnya pesawat Yeti Airlines di Pohara, Nepal. Ada 30 jenazah yang sudah dievakuasi dan dikirimkan ke rumah sakit terdekat. Sementara 14 jenazah lainnya masih terbaring di lokasi kejadian, menunggu untuk segera dievakuasi menggunakan bantuan kren, kata Jagannath Nirola Juru Bicara Otoritas Penerbangan Sipil Nepal. Sementara itu, tim penyelamat kabarnya masih berjuang melakukan penyisiran, untuk menemukan penumpang pesawat lainnya. Beberapa puing pesawat bahkan dilaporkan masih terbakar saat pencarian berlangsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.